Halo semua, nama saya Hendry, saya Senior Solutions Architect dari Amazon Web Services Indonesia. Senang sekali hari ini saya bisa sharing tentang penggunaan Amazon Elastic Container Registry atau Amazon ECR. Jika Anda punya pertanyaan atau mau mempelajari lebih lanjut, saya juga akan sharing beberapa resources di video ini atau Anda juga bisa menghubungi kita lewat link yang ada di box description. Atau jika Anda punya suggestions tentang topik lain, silakan masukkan komentar Anda di comment box. Sebagai catatan, di sesi kali ini saya akan menggunakan AWS Command Line Interface atau AWS CLI. AWS CLI bisa digunakan sebagai alternatif dari AWS Management Console untuk mengelola AWS Services. AWS CLI juga support di berbagai platform, contohnya seperti Windows, macOS, dan juga Linux, dengan ratusan comments untuk ratusan AWS Services. Ayo kita mulai. Banyak perusahaan yang sudah mengadopsi teknologi container karena reliability, portability, dan juga container mempunyai tingkat automation yang sangat tinggi. Salah satu komponen yang penting di aplikasi berbasis container adalah container registry. Container registry adalah sebuah back-end service yang bisa kita gunakan untuk menyimpan dan mendistribusikan container images. Amazon Elastic Container Registry atau ECR di sini adalah sebuah service yang dikelola penuh oleh AWS yang bisa kita gunakan untuk mempunyai sebuah private container registry tanpa harus mengkhawatirkan dari sisi operations dan juga scalability infrastrukturnya. Begini cara Amazon ECR bekerja. Setelah kita membuat sebuah container images di lokal menggunakan development tooling, contohnya seperti Docker, kita bisa membuat sebuah ECR repository dan mempush container images kita ke repository tersebut. Setelah imagesnya disimpan di Amazon ECR, kita bisa dengan mudah mendeploy aplikasi berbasis container. Contohnya kita bisa mendeploy aplikasi kita di container services di AWS seperti Amazon ECS dan juga Amazon EKS. Kita juga bisa mendeploy container images yang disimpan di ECR di tempat lainnya, contohnya seperti on-premises. Ayo kita lihat bagaimana caranya menggunakan Amazon ECR dengan menggunakan AWS CLI. Nah, di sesi demo kali ini, kita akan coba membuat sebuah Docker image, lalu menggunakan Docker image tersebut untuk kita push ke salah satu ECR repository yang akan kita buat nanti. Nah, untuk membuat Docker image, saya akan menggunakan Nginx dan akan membuat sebuah web application di atas Nginx Docker image tersebut. Web application saya, saya akan membuat sebuah index HTML file. Saya akan mengeluarkan pesan seperti Hello AWS ECR using AWS CLI. Lalu saya akan membuat sebuah Docker file untuk Docker image saya. Saya akan gunakan Nginx Docker image yang disimpan di public ECR repository. Jadi, public ECR repository atau public ECR gallery adalah layanan yang disediakan oleh AWS yang mirip seperti Docker Hub yang bisa Anda gunakan untuk mempuling berbagai macam Docker images yang disediakan oleh berbagai macam komunitas di sini. Contohnya, salah satunya adalah Nginx. Dan di sini, saya akan gunakan slash Nginx, slash Nginx. Kemudian, saya akan copy index HTML yang sudah saya buat tadi ke directory default dari Nginx, yaitu user share Nginx HTML. Saya akan bisa membuat Docker images-nya dengan menggunakan Docker build. Docker build. Yang berarti directory sekarang yang akan menggunakan nama defaultnya, yaitu Docker file di sini. Kemudian, saya akan tag. Tag di sini bisa kita namakan Docker images-nya. Saya akan namakan My Website, lalu saya akan tambahkan versi. Versinya di sini adalah 1.0. Proses build ini biasanya membutuhkan waktu beberapa detik. Setelah jadi, kita bisa langsung testing Docker images yang sudah kita buat dengan menggunakan command docker run. Caranya docker run, D untuk detach, D untuk port mapping. Saya akan mapping 80 untuk host saya, dan 80 untuk container port menggunakan Docker images yang baru saja saya buat. Oke. Jadi, docker container-nya sudah berjalan dengan menggunakan container ID ini. Kita bisa melihat ya dengan menggunakan docker ps. Nah, karena docker container saya adalah nginx dengan index.atml yang saya custom, saya bisa testing langsung ya di port mapping yang sudah saya set di sini. Caranya saya bisa menggunakan curl. Jadi, sudah hasilnya benar. Ketika saya go ke localhost di port 80, mengeluarkan pesan sesuai dengan index.atml yang saya set. Nah, jadi aplikasinya sudah kita siapkan dengan menggunakan nginx. Sekarang, waktunya kita untuk membuat isi repository. Untuk membuat isi repository, kita bisa menggunakan AWS Command Line Interface atau AWS CLI. Di sini saya sudah setup AWS CLI saya dengan menggunakan login yang sudah saya siapkan. Di sini saya bisa verifikasi dengan menggunakan AWS STS, getColorIdentity. Jadi, di sini disebutkan username yang saya gunakan, yaitu HendryAway. Kemudian, account ID-nya. Saya bisa copy account ID ini untuk saya gunakan di komen berikutnya. Nah, untuk menggunakan ICR, saya harus login dulu. Untuk login-nya, kita bisa menggunakan AWS ICR. Jadi, ICR adalah nama servicenya. Kemudian, command-nya. Command-nya adalah getLoginPassword. Kemudian, saya specify region. Region yang saya gunakan adalah apSouthis1. Lalu, saya pipe untuk langsung kita login menggunakan password yang sudah kita ambil dari getLoginPassword ini. Caranya, dockerLogin menggunakan username AWS. Kemudian, password-nya kita masukkan dari standar input. Lalu, kita sediakan satu URL ya, untuk login ke repository. Nah, setiap customer akan mempunyai satu URL unik dari masing-masing akunnya. Nah, ini URL-nya dibentuk dari account ID.dkr.ecr Kemudian, region. Jadi, episode is one. Kemudian, amazon.aws.com Nah, setelah login selesai, kita sudah bisa mulai membuat ICR repository-nya. Caranya, AWS, ICR lagi. Jadi, nama servicenya. Kemudian, command-nya ya. Command-nya adalah create repository. Masukkan repository name-nya. Saya akan namakan my website juga ya. Kemudian, region-nya ada di ap-service.com Oke, nah sekarang repository-nya sudah kita buat. Di sini disediakan beberapa property dari repository kita ya. Contohnya, URL-nya apa? Jadi, URL-nya disediakan di sini full, termasuk dari sisi nama repository kita juga ya. Kemudian, encryption-nya dan sebagainya. Nah, langkah selanjutnya kita sudah bisa mempush docker image yang sudah kita buat tadi di lokal ke repository yang ini, yang baru saja kita buat. Nah, cara untuk mempush docker images ke repository ini adalah kita harus mentagging docker images kita sesuai dengan repository URL. Jadi, repository URL ini saya akan copy untuk saya gunakan untuk keperluan tagging. Nah, untuk tagging kita bisa menggunakan docker tag. Kemudian, saya masukkan original image-nya. Jadi, my website 1.0. Kemudian, tag barunya. Tag barunya adalah URL lengkap dari repository. Kemudian, namenya ya. Lalu, versinya. Nah, kalau kita lihat dengan menggunakan docker images, kita mempunyai dua docker image sekarang. Yang pertama, original my website ya. Kemudian, docker images dengan full URL dari ICR repository kita. Nah, sekarang kita sudah bisa push container images yang ini ke ICR repository. Caranya, docker push. Kemudian, full name ya. Dari sisi docker images-nya. Ditambah versi. Nah, proses push ini akan berlangsung sesuai dengan kapasitas internet ya. Biasanya selesai dalam beberapa menit. Oke. Docker images-nya sudah berhasil kita push ke ICR repository. Nah, untuk melihat semua images di dalam repository yang sudah kita buat, kita bisa menggunakan command AWS ECR Describe Images. Jadi, ini adalah command-nya. Kemudian, masukkan nama repository-nya. Nah, di sini kalau kita lihat, kita mempunyai satu image ya, yang baru saja kita push. Dengan nama my website, kemudian image tag-nya adalah 1, 0. Nah, dengan images yang sudah ada di ICR, kita kemudian sudah bisa mempooling ya, docker images yang disimpan di sini. Kita bisa pull di manapun, baik itu di lokal laptop di sini, ataupun di services yang lain, contohnya seperti Amazon ECS, ataupun Amazon EKS ya, untuk mendeploy aplikasi kita. Nah, cara untuk pull, contohnya di lokal, kita bisa menggunakan command seperti docker pull. Nah, masukkan nama pull dari sisi images-nya ya. Jadi, URL-nya sudah tersimpan di sini. Jadi, kita tinggal masukkan saja versinya. Nah, di sini proses pull-nya akan tergantung dari sisi apakah images-nya sudah tersimpan ya, di lokal mesin yang Anda gunakan. Di sini, situasinya saya sudah ada images yang sama, sehingga proses pull tidak akan terulang lagi. Tidak akan ada download ulang ya, jadi lebih efisien. Tapi, kalau misalnya di mesin yang baru, maka akan ada proses download ya, yang akan berlangsung sesuai dengan kapasitas internet dari mesin tersebut. Nah, jadi sekian ya. Gimana caranya menggunakan Amazon ECR dengan menggunakan AWS CLI? Cukup mudah bukan ya? Jadi, sangat simple. Dalam beberapa menit saja, kita sudah bisa mendeploy aplikasi kita. Untuk mempelajari lebih lanjut, Anda bisa mengakses beberapa resources yang disediakan di sini. Ini adalah dokumentasi ofisial dari AWS. Anda bisa menemukan link-link tersebut di box description di video ini. Terima kasih sekali untuk waktu dan partisipasi Anda. Saya sangat berharap Anda bisa belajar sesuatu yang baru hari ini. Kita di sini siap untuk membantu jika Anda mempunyai pertanyaan lebih lanjut. Terima kasih dan salam sehat.